Hai Penners, welcome, welcome, welcome to Pen Story Penners, di era informasi, berita apapun mudah banget didapat, situs apapun mudah banget diakses Itulah sebabnya banyak banget berita dan informasi yang gak bisa dipastiin kebenarannya Di video kali ini, Pen Story akan membahas beberapa kabar dan informasi hoax yang terlanjur viral dari penjuru dunia Dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari Kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya Udah lanjut 10 Juta Wanita Lajang Rusia Kamu pasti pernah lihat berita kalau populasi wanita Rusia jauh lebih banyak daripada pria Bahkan, seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu akan dapat tunjangan dari pemerintah Rusia Kabar ini tentunya jadi angin segar buat para jomblo, gak terkecuali di Indonesia Tapi sayang, ternyata kabar ini palsu ya Peners Karena ternyata Rusia adalah negara yang melarang poligami Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keluarga Federasi Rusia yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1995 Dan faktanya, memiliki istri lebih dari satu dan mendapat tunjangan adalah usulan belaka dari seorang anggota parlemen Dengan memberikan data bahwa ada 10 Juta Wanita Rusia yang melajang Kabel Telkom Digigit Hiu Saat jaringan Telkomsel dan Indihome mengalami down massal pada penghujung tahun 2021 lalu Beredar sebuah video dengan narasi seekor hiu menggigit kabel bawah laut milik Telkom Jadi penyebab Indihome lemot menjadi sorotan Video yang memperlihatkan kabel bawah laut digigit hiu itu diunggah di akun TikTok at Ginda aja Pada Minggu 19 September 2021 Pengunggah menarasikan jika peristiwa kabel Telkom digigit hiu itu menjadi penyebab Indihome lemot dan mengalami gangguan Dan ternyata kabar ini palsu Bahkan pihak Telkom mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita palsu yang dapat merugikan beberapa pihak karena bisa ditindak pidana Dan nyatanya video ikan hiu menggigit kabel bawah laut ini ternyata diambil dari unggahan sebuah akun YouTube 12 tahun yang lalu Hantu beli motor Berita viral yang ternyata palsu berikutnya cukup menyita perhatian warganet pada tahun 2017 Sebuah rumah yang diklaim berhantu di desa Karangsono, kecamatan Kanigoro, kabupaten Blitar menggegerkan masyarakat sekitar dan netizen Banyak banget isu yang beredar tentang rumah ini Mulai dari sebuah dealer motor yang mengirim motor baru ke rumah ini Penjual ayam yang diborong ayamnya oleh seseorang dari rumah ini Dan tukang ojek yang mengangkut wanita misterius juga dari depan rumah ini Saking viralnya, banyak remaja yang setiap malam membuat konten di rumah ini hingga membuat warga risih Akhirnya terkuak bahwa semuanya adalah berita palsu Setelah pihak kepolisian menanyakan dealer terkait pengiriman motor, ternyata gak pernah ada pengiriman motor ke alamat rumah ini Warga sekitar bahkan tetangga terdekat pun mengaku sejak dulu gak pernah ada kejadian aneh di rumah ini Entah siapa yang memulai yang jelas isu rumah hantu Blitar cukup populer dikala itu Aduh, ada 2 sepeda motor, ada 6-6 minit indah Aduh, lancang hati-hati karena selera Yang mau ditukainya berarti Omong-omong, apa itu kayak Dijilak, saya mau lukumi Terima kasih Tikus Raksaksa Kalau kamu pernah lihat berita Ditemukannya tikus sebesar anak gajah Di selokan Meksiko Dan percaya kalau itu adalah tikus asli Berarti kamu termakan hoax ya Postingan pertama yang mengatakan Bahwa ada tikus raksaksa Yang ditemukan di got bawah Meksiko Adalah akun ini Dan inilah video Saat petugas kebersihan membersihkan Tikus raksaksa yang penuh lumpur selokan Ternyata tikus raksaksa ini adalah patung milik seorang wanita bernama Evelyn Lopez Yang mengaku kehilangan patung tikusnya saat perayaan Halloween Entah gimana ceritanya patung tikus ini nyangkut di dalam got bawah tanah Hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan saat sedang menyedot sampah yang menyumbat saluran air got di Meksiko Kematian Mr. Bean Semakin populer seseorang akan semakin besar peluang berita hoax tertuju padanya Gak terkecuali sama tokoh komedi dunia Rowan Atkinson alias Mr. Bean Pada tahun 2017 Mr. Bean dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal Berita ini diunggah seakan-akan dari situs resmi Fox News Tapi ya pasti selalu ada aja banyak yang percaya termasuk akun ini yang bikin heboh se-Indonesia Padahal Rowan Atkinson masih aktif banget di dunia film dan media sosial hingga sekarang Bahkan film terbarunya juga rilis tahun ini Faktanya situs website yang menyebar berita palsu tersebut adalah bentuk serangan pencurian data pribadi alias piecing Peners video kali ini sampai disini aja Sebagai pengguna internet yang cerdas udah saatnya untuk memastikan kebenaran sebuah berita Jangan mudah termakan hoax dan penggiringan opini karena selain bisa merugikan diri sendiri juga bisa merugikan halayak ramai Sampai jumpa di video selanjutnya Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax